Intro Sebelum belajar kita berdoa dulu Rabbi zirni ilman Warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berilah kepahaman kepadaku Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian hari ini Kita akan belajar Bahasa Arab Dengan tema Fisofi Adarsusabil Pelajaran ketujuh Fisofi artinya di kelas Tujuan pembelajaran hari ini Kalian dapat memahami Kalimat utama dan kalimat penjelasan Yang kedua Kalian dapat Menyambung Atau Menarik Garis dari Latihan yang gunur berikan Seputar tentang kalimat utama dan kalimat penjelasan Yang ketiga Kalian dapat memahami fungsi Benda Dan dapat menjelaskan benda itu sendiri Ikuti ya Lalu artikan kalimat teks berbahasa Arab tentang Fisofi Kita buka halaman 68 Yang pertama Isamio Jaihidan Fisofi di kelas Hadihi Saburotun Ini papan tulis Naktubudar Kami menulis pelajaran di papan tulis Jadi fungsinya papan tulis Untuk menulis pelajaran Kita lanjut benda yang kedua ya Ini kursi Murid duduk di atas kursi Jadi fungsinya kursi Untuk duduk Hadihi khizanatun Ini lemari Nado'ul kutubah fil khizanati Kitab-kitab Kami letakkan di lemari Haga maktabun Ini meja Yaktubu til midhu alal maktabi Murid menulis di atas meja Itu empat fungsi benda Sekaligus penjelasannya ya nak Dari kalimat teks berbahasa rap Yang tadi bunur artikan Coba lihat di tamrin 2 Ajib hazihila as'ila ta'ijabatan suha'ihatan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar Ada empat kata kerja Yang pertama Nasherobu Artinya Kami minum Nakkulu Artinya Kami makan Nado'u Artinya Kami letakkan Nagsilu Artinya Kami bersihkan Nomor satu Hadihil milakakotu Ini sendok Titik-titik Atta'ama bil milakakoti Makan dengan sendok Makanan dengan sendok Berarti apa tuh kata kerjanya Iyak makan Yang mana makan kata kerjanya Iyak nakkulu Yang kedua Yang kedua Hadharofu Ini rak Titik-titik Asuhuna firrofi Titik-titik Piring Piring di rak Berarti apa tuh kata kerjanya Minum Makan Letakkan Atau bersihkan Iyak letakkan Apa bahasa Arabnya letakkan Iyanado'u Yang ketiga Hadihil gosalatu Ini Mesin cuci Iyak Titik-titik Asiyaba Bil gosalati Baju Dengan Mesin cuci Apa tuh Iyak bersihkan Dibersihkan Baju Dengan Mesin cuci Bersih Membersihkan Apa bahasa Arabnya Yang di atas Iyanag silu Yang keempat Hadal kubu Ini Gelas Titik-titik Al ma'abil kubi Air Dengan Gelas Apa tuh kata kerjanya Kalau air Dengan gelas Iyak Minum Pinter Apa bahasa Arabnya Minum Iyak ada di atas Ya Itu Nasherobu Boleh kerjakan ya nak Tamrin duanya Sekian pembelajaran kali ini Semoga dapat dipahami ya nak Kurang lebihnya Bundur mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah belajar Kita berdoa dulu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa Anta Asafiruka Wa atubu ilai Anakumma 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 Anakumma